Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Rudy Hartono bersama Pak Rudy Kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 7 semester 1 Tentang klasifikasi makhluk hidup Ini merupakan video bagian kedua Nah sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Nah sekarang kita lihat soal pertama Susi mengamati sebuah benda yang dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda yang diamati Susi adalah Nah sekarang kita perhatikan satu persatu adik-adik Bus dapat bergerak ya Bergerak Dan juga ada zat sisa Oke berarti untuk sementara jawabannya A ya Kemudian robot Robot hanya dapat bergerak Robot tidak mengeluarkan zat sisa Sepeda Sepeda juga dapat bergerak Tidak mengeluarkan zat sisa juga Bola voli Berbentuk bulat ya Itu ciri-cirinya Dapat bergerak ketika digerakkan Berarti tidak dapat bergerak dengan sendirinya ya Nah sehingga jawaban untuk soal ini adalah A Persamaan ciri yang dimiliki oleh spidol dan pensil adalah Nah disini ada spidol dan pensil Kita lihat Kita lihat jawaban satu persatu Berukuran besar Spidol dan pensil berukuran tidak terlalu besar ya Oke berarti ini salah Berbahan plastik Spidol terbuat dari plastik sedangkan pensil biasanya dari kayu ya Berarti ini salah juga Berbentuk selinder Selinder berarti Benar ya Spidol berbentuk selinder Pensil juga berbentuk selinder Berarti benar Permukaannya kasar Tidak ya Permukaan dari spidol dan pensil ini licin Nah maka jawaban untuk soal ini adalah C Perhatikan tabel berikut Pasangan yang tepat Antara nama benda dan ciri yang dimiliki ditunjukkan oleh angka Nah sekarang kita lihat ya adik-adik Nomor satu Kincir air yang berputar Bergerak dan mengeluarkan zat sisa Kincir air memang bergerak Tetapi tidak mengeluarkan zat sisa Berarti satu salah ya Kemudian jam tangan Membutuhkan sumber energi dan bergerak Benar ya Nah sumber energi jam tangan ini dari baterai Dan bergerak Berarti dua benar Kompor Membutuhkan sumber energi dan bergerak Membutuhkan sumber energi benar Tapi tidak bergerak ya Berarti ini salah Sepeda Bergerak dan membutuhkan energi Ya sepeda bergerak Dan juga butuh energi untuk bisa bergerak Berarti benar Sehingga jawaban untuk soal ini adalah C Perhatikan benda-benda berikut Benda-benda yang dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok Berdasarkan bahan penyusunnya Ditunjukkan oleh angka Nah sekarang kita lihat bahan penyusun dari masing-masing benda ini ya adik Untuk menentukan jawabannya Batu bata Bahan penyusunnya adalah Tanah liat ya Tanah liat Ember Bahan penyusunnya adalah plastik Bungkus makanan ringan juga dari plastik Meja Bahan penyusunnya adalah kayu Bahan sepeda Ini dari karet Botol air mineral dari plastik Ballpoint dari plastik Cincin dari logam Nah dari beberapa benda ini Bahan penyusun yang paling banyak kita temukan adalah plastik ya Plastik Ada 2, 3, 6, 7 Sehingga jawabannya adalah C Kecap, air mineral, dan sirup dapat diklasifikasikan ke dalam satu kelompok berdasarkan Nah jawaban untuk soal ini adalah B Wujud zatnya Karena Kecap, air mineral, dan sirup berwujud cair ya Jadi wujud ketiganya ini adalah cair Nah sehingga jawabannya adalah B Baiklah Derek Demikianlah pembahasan soal IPA pada kesempatan kali ini Tentang klasifikasi makhluk hidup Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi pada video pembahasan soal selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya